Hai semua hari ini kita bikin datar gulung rasa taruh isi vela Nah ini datar gulungnya, porinya kecil, cantik, halus, warnanya juga cantik teksturnya kenyal, lembut dan dijamin rasanya enak banget Halo sobat dapur hari semua, jumpa lagi dengan saya hari ini menunya saya membuat jajanan kembali ya jadi hari ini aku membuat datar gulung seperti ini, datar gulung datar gulung yang aku buat ini dengan rasa taruh dan juga tidak berisi enten-enten kelapa tapi berisi pla, jadi kita buat sedikit modern ya karena datar gulung yang asli kan berisi enten-enten kelapa ya jadi ini kita buat isian pla polanya itu benar-benar enak banget dan kulitnya itu berasa banget rasa taruh dan enak banget lembut kenyal dan dijamin mantep banget deh oke kita langsung aja tentang videonya ya, bagaimana cara membuat datar gulung yang mudah, anti gagal dan dijamin rasanya mantep banget oke langsung aja ya, let's cooking nah sekarang kita siapkan dulu untuk bahan kuning velanya ini aku pakai 3 kuning telur ukuran sedang ya untuk kuning telurnya kemudian aku pakai 450 ml susu ini terserah ya, mau pakai merek apa aja susu segar, boleh atau susu UHT yang plan ya, yang tanpa rasa kemudian 120 gram gula pasir ini sudah pas untuk manisnya, tidak terlalu kemanisan kemudian 25 gram tepung maizina dan 25 gram tepung terigu pakai protein sedang jadi perbandingannya sama, tepung terigu dan juga tepung maizinanya kemudian aku tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk supaya tidak amis ya, karena kita pakai kuning telur kemudian 3 per 4 sendok teh garam biar agak sedikit gurih dan aku tambahkan 35 gram butter boleh pakai unsalted atau salted butter ya nah sekarang kita campur kuning telur dengan sedikit susu jadi kita aduk seperti ini kemudian kita tuang susu ke dalam panci dan tambahkan juga gula kemudian tambahkan garam aduk rata kemudian kita masukkan tepung terigu kita aduk juga kemudian masukkan juga tepung maizina aduk rata kemudian tambahkan vanili bubuk terakhir tambahkan kocokan kuning telur kita aduk rata masak bahan puding flah ya kita masak sampai puding flahnya mengental dan padat gunakan api kecil aja nah puding flah sudah meletup-letup ya kental dan padat ini sudah selesai matikan api nah selagi masih panas tambahkan butternya langsung kita aduk seperti ini aduk sampai tercampur rata kemudian selesai kita akan saring ya nah kita saring lagi seperti ini kita pindahkan tempat tujuan disaring supaya memang hasilnya lebih halus ya kalaupun tidak usah disaring pun juga tidak apa-apa cuma ini supaya isinya itu biar lebih halus gitu jadi aku saring nah jadi kan lebih halus kan ya lebih bagus kalau kita saring kemudian kita tutup puding flah dengan plastik urat agar tidak kering ya puding flahnya nah ditutup seperti ini supaya tidak mudah kering atasnya sekarang kita siapkan untuk bahan kulitnya ini aku pakai 250 gram tepung terigu protein sedang dan aku tambahkan 1 sendok teh garam aduk rata kemudian aku tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk kemudian aku tambahkan 600 ml air putih jadi untuk bahan kulit itu sangat simple ya bahannya tidak terlalu ribet dan tidak banyak kulitnya kita aduk sampai tercampur rata dan sampai teksturnya halus kemudian tambahkan 1 sendok teh perisa taro karena kita akan mau menggunakan rasa taro jadi kita pakai perisa taro kalau punya taro bubuk boleh ditambahkan boleh dipakai taro bubuk ya kemudian kita saring adonan kulit agar halus supaya nanti saat dicetak itu tidak ada yang bergerindil karena biasanya kalau kita tidak saring itu akan ada gerindilan kecil-kecil gitu ya jadi kita saring sambil diaduk jadi supaya tidak ada yang terbuang kalaupun ada yang bergerindil supaya dia itu bisa larut ya nah ini selesai kita siap untuk membuat kulitnya siapkan wajan teflon gunakan api kecil ya tunggu panas olesi minyak sedikit tipis aja ya pada permukaan teflon kemudian aduk adonan sebelum dituang selalu aduk ya adonan sebelum dituang nah bila teflonnya sudah panas kita bisa tuang 3 per 4 sendok sayur ya adonan kulit atau sesuai aja dengan selera ratakan dengan cara diboyang supaya bisa merata sempurna ini tunggu sampai adonan bisa lepas sendiri nah adonan kulit sudah mengkilap ya dan pinggirnya juga sudah kering seperti ini dan ini sudah mengelupas sudah bisa mengelupas sendiri nah lebih seperti ini ini kan sudah bisa lepas sendiri dari teflonnya ya ini tandanya dia sudah matang nah ini selesai pindahkan ke wadah cukup dibalik saja seperti ini ya nah supaya tidak rusak jadi cukup dibalik seperti ini nah ulangi lagi oles tipis teflon dengan minyak goreng ya tipis aja jangan terlalu banyak supaya hasilnya nanti cantik kemudian tuang 3 per 4 sendok sayur adonan kulit ya nah digoyang pelan seperti ini supaya hasilnya rapi dan cantik kita cek sudah bisa mengelupas atau belum sudah kering atau belum biasanya kalau pikirnya sudah kering ini sudah selesai nah cukup dibalik kita cukup balik ya untuk membedakan ke wadah itu cukup kita balik dan tumpuk dengan kulit sebelumnya nah tunggu agak dingin untuk merapikan jangan langsung dirapikan nanti rusak kita ulangi lagi selalu oles tipis minyak ya sebelum menuang adonan jadi selalu setiap kali kita mau menuang harus oles minyak goreng sedikit aja dan ini juga selalu aduk adonan sebelum dituang gunakan api kecil nah kita tuang 3 per 4 sendok sayur adonan kulit kita goyang seperti ini nah saat menuang itu usahakan diangkat ya wajan teflonnya supaya hasilnya nanti bagus nah kalau kita paksa jadinya seperti ini ya bila kita paksa rapikan masih kondisi panas nah kulit berpori kecil dan catik ini hasilnya kita ulangi lagi ya oles tipis dengan minyak kemudian kita tuang dan lanjutkan sampai selesai sampai adonan kulit habis ini dia ini sudah jadi ini jadi 15 lembar kulit yang cantik warnanya cantik rapi dan ini anti gagal ya ini juga bahan isiannya isian puding flah sudah dingin ini sudah siap untuk dijadikan isian sekarang kita akan mengisinya ini ambil satu lembar kulit untuk mengisi bagian yang halus itu di dalam yang kasar di luar ya seperti ini isi dengan satu setengah sendok makan flah ya puding flah atau sesuaikan aja dengan selera mau banyak tapi kalau mau cukup dengan apa ini satu resep ini pakai aja satu setengah sendok makan ya jadi nanti supaya isiannya itu bisa pas gitu bisa cukup cara melipatnya ikuti seperti contoh bagus bukan cukup seperti ini nah bila menemukan kulit yang rusak atau robek seperti ini ikuti contohnya ya kita taruh di bagian sini kemudian kita isi dengan puding flah secukupnya aja nah kemudian bagian robek kita lipatkan seperti ini kemudian kita tutup tinggal kita gulung kita gulung seperti ini jadi bagus kan gak kelihatan kan yang robek kita ulangi lagi ini tadi pakai cara yang lain ya untuk melipatnya jadikan aku pakai dua cara untuk melipat ambil secukupnya adonan puding flah atau adonan isian kita lipat dengan cara seperti ini oh iya ini aku sudah cuci tangan loh ya tanganku juga sudah bersih jadi kalau yang mau pakai sarung tangan monggo ya ini kan aku mau makan sendiri ya ulangi lagi satu kali lagi ini isian flahnya itu enak banget loh dan juga rasa kulitnya itu karena kita padukan dengan rasa taruh ya jadi enak banget rasanya itu tinggal kita lipat seperti ini cukup mudah kok ya membuatnya nah udah cantik bukan ini dia kita akan coba untuk belah supaya nampak isiannya bagus bukan ini menarik banget bisa untuk ide jualan mungkin yang mau jualan warnanya cantik lebih dekat cantik banget pori-porinya juga kecil halus bagus dan rasanya yang pasti enak ya lembut kenyal isian flahnya juga enak banget dipadu dengan kulit yang berasa tarung ini benar-benar cocok banget cocok banget untuk ide usaha ya mungkin yang mau jualan tidak tergulung dengan rasa yang berbeda jadi tidak hanya isi enten-enten kelapa aja jadi bisa dipadukan dengan flah oke silahkan dicoba ya semoga cocok dengan resepnya terima kasih sudah menonton video dapur ini semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati